Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya, Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita nggak akan bermain game ya, tapi kita akan melakukan unboxing. Unboxing terhadap apa? Nah, jadi beberapa hari yang lalu, saya baru membeli sebuah paket. Paket ini berisi Pantach Space Edition. Di mana Pantach Space Edition ini adalah paket gabungan dari beberapa tool gaming. Nah, kemana saja kita langsung lihat apa isi paket tersebut. Oke guys, jadi ini paketnya, lumayan besar. Kotak yang lumayan besar, artinya isinya juga sangat banyak. Jadi ini paketnya, sudah saya terima kemarin, cuman belum saya unboxing, jadi rencananya sekarang baru saya unboxing. Kita lihat bareng-bareng isinya apa. Jadi guys, karena paketnya lumayan besar, untuk meng-unboxing ini, saya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jadi saya bercepat saja videonya, oke? Stay tuned! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi kita unboxing-nya. Setadi sudah selesai, sekarang kita akan buka satu-satu dari paketnya. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard MK852. Mechanical Keyboard. Oke. 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 Oke guys, bisa jadi. Dengan bunyanya guys. Oke. Mechanical Keyboard guys. Sebagai informasi, kabelnya ini cukup tebal guys. Bisa dilihat kabelnya tebal. Jadi kalau kalian bisa buat kabelnya putus, kalian terlalu barbar. Oke, ini ada buku panduannya. Yang kita dapat... Ini apa? Stikker. Dan ini untuk cabutin keyboardnya. yang kedua ini mouse-nya, itu mouse X17 Black. Macro RGB Gaming Mouse. Nah, kita dapatkan warna putih guys. Oke guys. Di sini kabelnya nampak. Kabelnya ini udah... Arkuda dibalut oleh... Seperti... Rajutan tali ya. Rajutan menang. Nah, jadi harusnya ini cukup kuat dan tebal guys. Kalau kalian bisa rusak ini juga. Artinya kalian terlalu barbar pakai mouse-nya. Oke. Panteks information. Dan... Biasa. Ini... Apa? Petunjuk pemakaian. Oke. Kita menunjukkan. Oke. Oke guys. Berikutnya adalah... Tower stand. Untuk headset. Untuk tempat berdirinya si headset. Atau tempat gantungan headset ya. Oke. Kita langsung unboxing. Resambil guys. Berarti ini adalah katu petunjuk ya guys ya. Kita lanjut. Oke. Ini stand bawahnya. Ini towernya. Oke. Pakainya gampang guys. Ini udah dimasukkan. Karena ini udah ada... Ini udah ada... Cantolan lubang ya. Bisa guys. Gampang. Oke. Gak ada apa-apa lagi kosong. Berikutnya adalah si... Headset Captain. Yaitu Captain 7.1. Nah headset ini harus dibuat guys. Ini guys. Ini buku petunjuk biasa. Lalu. Untuk kabelnya sendiri juga sangat tebal guys. Jadi kalau kalian sempat bisa buat ini rusak. Kalian terlalu barbar pakai headset ya. Nah. Besar ya guys. Nampak. Oke. Wujud. Sayanggah sih buka. Taruh aja dulu. Nah. Jadi. Fungsinya tower ini. Adalah untuk. Menggantungkan headset kita. Untung aja headset ini. Eh. Lesai. Oh. Tanya kan berat juga headsetnya ya. Ini gak sangat. Oh. Kita balik. Dan lebih-lebih lagi. Berat headsetnya. Yang terlalu ada adalah. Mousepadnya guys. Ini mousepad ukuran XL. Oke. Kita liat. Ini dia. Walaupun tadi udah saya di dalam paketan kotak. Dia udah terbuka guys. Ini saya pakai balik aja. Ini ya. Ini dapet kotaknya kok. Dia gak aneko-neko penjualnya. Ini kabel untuk sambungkan dari laptop. Ke. Mousepadnya. Ada bisa RGB. Bisa dilihat guys. Nah. Bisa dilihat di sini. Ini sangat panjang. Jadi ini ukuran XL nya. Di sini. Ada satu botong bol. Ini digunakan untuk. Menghidupkan lampu RGB nya guys. Di dalam sekelilingnya ada lampu RGB. Oke. Kita test. Kita set. Kita set up dulu ya guys. Kita butuh. Satu buah. Kita butuh satu buah USB. Yang bisa dicolokkan tanya USB guys. Atau switch nya. Jadi banyak. Menuju ke laptop. Karena ini colokannya banyak sekali guys. Dia ada headset. Mouse. Keyboard. Dan lightning untuk mousepad nya. Jadi ada empat yang harus kita colokkan guys. Oke. Oke. Ini guys. Ini guys. Satu. Dua. Tiga. Kita colok. Kita will take you to sea. Oke guys. Jadi itulah. Satu set full space edition dari Vantage. Nah. Untuk lima belian. Harap saya di deskripsi. Saya sudah taruh di deskripsi. Untuk harganya sendiri. Cukup terjangkau guys. Yaitu mulai dari Rp 899.000. Untuk satu paket gaming space edition dari Vantage. Ini masih promo guys. Karena. Nanti kalau udah gak promo. Pasti semuanya naik. Apalagi ini white edition guys. Nah white edition itu. Biasanya jarang ada gaming yang keluarin white edition nya. Jadi kalau us. Kebetulan. Fantast lagi ngeluarin yang white edition. Kenapa enggak. Dengan harganya gue main terjangkau. Oke guys. See you in the next video. Bye.